Saya pastikan, hajat itu akan membuat lebih baik apa yang sudah baik yang kita rasakan semua dunia-dunia. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, ini untuk kesetiaan kalinya. Saya bertemu dengan saudara-saudara dalam berbagai event. Ya. Pak Joko ya. Event ini. Ini untuk kesetiaan kalinya, saya bersama teman-teman bertemu untuk hajat-hajat besar. Hajat besar yang pertama adalah perjuangan undang-undang desa. Dan itu berhasil. Hajat besar yang lain, pergerakan untuk merevisi berbagai PP maupun Permen yang tidak sesuai dengan semua undang-undang desa. Insya Allah juga beberapa berhasil. Hajat terakhir, ketika teman-teman tanggal 17 Januari, 15.000 kepala desa dan perangkat desa ke DPR RI meminta ke visi undang-undang desa. Saya pada hari yang sama dipanggil oleh Pak Joko Widodo untuk ditanya, apa yang menjadi tutupan teman-teman? Insya Allah, saya tidak lupa bahasa dan aspirasi yang jenengan semua sampaikan untuk saya sampaikan kepada Pak Presiden. Terakhir, perangkat tanggal 19 Maret, kita berkumpul juga di Selayan sekitar 25.000 kepala desa. Ada Pak Asri, Pak Surta, Pak Widi, dan segala macam. Pak Titu di depan tokoh-tokoh nasional, ada Ibu Megawati, ada Pak Luhut Bin Sertanjetan, ada Pak Tito Karnavian. Juga menyuarakan yang sama, untuk hajat besar itu. Hari ini kita juga berhajat lagi. Insya Allah tidak kalah besarnya, tidak kalah pentingnya. Apapun namanya, saya tidak akan mengatakan di sini, tetapi saya pastikan. Hanya, hajat itu akan membuat lebih baik apa yang sudah baik yang kita rasakan semua di desa-desa. Apapun itu namanya, insya Allah itu akan mempercepat apa yang sudah jenengan secara cepat bangun di desa-desa. Dulu membangun jalan, dulu membangun rumah, besok insya Allah bukan cuma jalan, bukan cuma rumah, tapi kualitas manusia yang tinggal di rumah itu, berjalan di atas jalan itu, untuk menuju masyarakat adil dan makmur, di bawah kuasa anggaran, di bawah kuasa atas ruang hidup desa, di bawah kuasa atas alam, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya. Ujungnya sampai mana? Kalau saya sering mengutip kata-kata Buya Syafi Marif, ujungnya sampai Indonesia bubar sehari sebelum kiamat. Itu kata-kata Buya Syafi Marif. Kita pertangka Indonesia setidaknya sampai sehari sebelum kiamat. Bapak-bapak, Ibu-Ibu, moga-moga masih percaya pada kami yang ada di sini, insya Allah saya dan teman-teman ini tidak pernah menjadi pengkhianat rakyat. Betul tidak? Insya Allah ya. Karena itu teman-teman juga nanti saat perjuangan berhasil, berikan semuanya, kembalikan semuanya kepada 128 juta rakyat Indonesia yang tinggal di 74.961 desa. Dan setelah tuami hari ini, dan tipe oleh saudara Asri, Anas, teman baik saya, dan teman-teman ketua organisasi yang lain, menghasilkan yang baik. Apa yang baik, bentuknya seperti apa, kita sama-sama orang lapangan, kita selesaikan di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdisa! 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 Desa! Indonesia! Terima kasih. Saya Harjuno Pramudito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital VTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen dan percaya. Terima kasih.